Halo, jumpa lagi di vlog Dian Naga, video kali ini kita akan memberikan tips-tips untuk memilih bench drill yang second, ataupun disebut dengan board duduk yang second ya, jadi kita akan terangkan bagaimana tips-tips untuk memilihnya, artinya kan kalau beli baru itu masih lumayan mahal, kalau kita beli second itu pasti ya minimal setengah harga, oke akan kita terangkan apa aja tips-tipsnya ya, ikuti video ini terus. Oke, di atap kita sudah ada sebuah board duduk ya, atau bench drill, ini juga kita ambil second atau bekas ya, bukan baru sama kita ini, ini kita ambil second, jadi kita akan terangkan bagaimana tips-tips memilih board second. Oke, langsung saja yang pertama, jika kita ingin membeli board duduk yang second, kita harus memastikannya ke dalam keadaan hidup. Kenapa harus ke dalam keadaan hidup? Ya, karena yang menggerakkan itu adalah dinamo, jika dinamonya keadaan mati, harga dinamo juga sudah lumayan mahal gitu ya, jadi yang penting ini kita pastikan dulu menyala. Nah, jadi yang pertama kali, oke yang berikutnya, yang berikutnya itu adalah ini, jadi disini ada sebuah pair ataupun pegas, yang jika kita turunkan ini, dia akan menarik kembali gitu ya. Nah, jadi yang penting kita pastikan tidak ada kerusakan pada pair gitu, karena ini pairnya ini sering juga patah, jadi dia jika kita turunkan, dia tidak mau balik ke atas gitu ya. Itu yang kedua. Jadi yang berikutnya, kita cek ke dalam ya. Nah, disini ini kelihatannya sangat kotor ya, tetapi yang penting kita cek adalah ini, jika kita putar dia akan terasa mulus gitu ya, artinya tidak ada seperti gesekan. Nah, jadi kita disitu fungsinya adalah mencek lahar, lahar dinamo. Kalau kita ginikan ini akan terasa dia jika laharnya rusakin ya. Begitu juga disini, disini juga ada lahar, jadi kita pastikan juga semua tidak ada seperti gesekan. Nah, ini sangat mulus dia jalan, ataupun sangat lancar gitu ya. Oke, yang berikutnya kita pastikan yang disini. Disini sering ini ada patah, ya. Karena sering kuncinya terlalu kuat, jadi terkadang megang mejanya ini tidak kuat lagi gitu ya. Jadi kita cek bagian-bagian yang mana yang ada retak ataupun patah gitu ya. Nah, jadi kita pastikanlah keadaannya dalam original gitu. Jangan sampai ada yang bekas-bekas di las, ataupun yang di rombak-rombak ya. Oke, yang berikutnya kita pastikan disini ya, ini masih keadaan bagus. Oke, ini jangan sampai nanti dia rusak ini ya. Karena ini sering jika hilang kunci-kunci bornya yang ini ya. Jika hilang ini, para tukang biasanya ya, akan memahat ini cara membukanya. Jadi ini sering rusak gitu. Jadi bukan hanya disini saja yang rusak, jadi nanti di dalam ini yang rusak gitu. Oke, jadi kita pastikan itu, bahwa tidak ada kendala gitu ya. Oke, jadi yang berikutnya, ya ini saklar biasa lah ya. Nah, disini juga nampak dia, jika saklarnya rusak, berarti kemungkinan ini pemakaiannya sudah lama ya, sudah banyak ya. Ya, kalau ini kondisinya masih sangat segar, cuma jorok gitu ya. Jadi nanti ini kita akan bersihkan. Jadi, itulah tadi beberapa tips ya. Tips untuk memilih bor duduk second ini ya. Artinya jangan sampai salah pilih, karena untuk biaya perbaikan-perbaikan ini, lumayan tergolong mahal. Oke, jadi ini kebetulan kita dapat bor duduk merek Crisbow. Jadi, itulah sebenarnya tip yang seterakhir, jika kita ingin memilih barang-barang second ya. Kalau boleh, kalau boleh, kalau dapat, nah, kalau kita harus memilih yang bermerek. Karena biasanya, yang bermerek itu pasti lebih mahal. Dan, itu juga berbanding lurus, karena yang lebih mahal biasanya kualitas pasti lebih bagus gitu ya. Karena biasanya, harga second dari bor duduk seperti ini, dapat membeli bor yang baru yang bermerek yang lain. Oke, jadi kita akan review juga sedikit ya, bor dari merek Crisbow ini. Jadi, ini adalah Crisbow tipenya KW 1558 ya. Ini 5 kecepatan, 500 sampai 2500 RPM. Dan, dinamonya 250 Watt. Untuk, besar dari mata bornya 13 mili. ini tadi kita lihat bornya, dinamonya ya. Ini sepertiga HP, 250 Watt. Nah, disini ada kelasnya dibikin ya. Ini kelas B, RPM-nya 1400 dan hertz-nya 50. Ini masih ada sticker untuk cek ya. oke, jadi disini disini ada tingkatan-tingkatan polinya ya. Kebetulan ada masih indikator dari pemasangan telepoli. jadi kalau kita bikin yang paling rendah yang saat ini yang kita gunakan ini adalah untuk memaksimalkan torsinya atau tenaganya. Namun, putarannya ini lambat gitu ya. Jadi, kalau untuk besi biasa itu kita gunakan yang paling lambat karena kita butuh tenaga gitu ya. Tapi kalau kayu atau barang-barang ringan lainnya kita butuhkan yang lebih cepat. Jadi, jika ini kita bikin semakin ke atas nah ini semakin kencang gitu. Ini yang paling lambat ini. Jadi, kalau kita bikin di atas ini ya. Di atas putaran yang paling tinggi ini. Kita lihat indikatornya disini sampai dia 2500 RPM. Oke. Nah, disini ada untuk putaran dari menggeser dinamo ya. Fungsinya ini adalah jika tali poli ini longgar nah ini jika ini longgar kita bisa setelnya disini. Jadi, kita longgarin dulu. Ini kita dorong. Dia akan menggeser dinamo tersebut. Begini ya. Kita coba contoh. ini hal. Disini kita menggerakkan dinamo. Jadi, semakin kita dorong begini, tali poli ini akan semakin ketat. Nah, disitulah fungsinya ini. yang ini ini adalah fungsinya sebenarnya ini tutupnya ya untuk pelindung debunya ataupun bekas dari pemborannya agar tidak kemana-mana gitu. Namun, ini sudah tidak ada. Ya, malumlah itulah beberapa kekurangan barang-barang second ya dari pemilik sebelumnya. Oke, kemudian disini ada ini ya. ini. Ini adalah kunci ini kunci untuk ini. Menggeser ini. Jadi, kita bisa naik turunkan ini ya. Kemudian disini ada ini. Ini adalah derajat dari kemiringan meja bornya ya. jadi ini bisa kita setel dari sini. Di bawah ini ada sebuah murk yang harus kita longgarkan itu. Itu harus kita longgarkan agar bisa kita memiringkan begini mejanya. Jadi, jika ingin berapa derajat ini kita lihat di sini itu sudah pasti pas gitu ya. oke. Jadi, kalau ini biasalah penggunaan kunci ya. Seperti biasa. Jadi, kebetulan di sini semua segel-segelnya masih asli ya. Begitulah kira-kira untuk memastikan barang ini masih bagus, kondisi bagus gitu ya. dari coknya juga masih bawaannya belum ada disambung ataupun diganti ini ya. Karena kalau diganti nah di sini akan pasti ada perbedaan kabel gitu. Oke. Oke. Jadi, itulah tadi beberapa tips untuk memilih bench drill second. ataupun board duduk second ya. Jadi, jangan sampai rekan-rekan salah pilih. Karena jika salah pilih nanti ya bisa saja nanti tidak langsung kita pakai. Jadi, kita capek untuk memperbaikinya dulu lagi gitu ya. Memperbaikinya dulu bukan hanya capeknya tetapi keluar duit lagi gitu. Jadi, itu tadi beberapa tips dari saya yang mudah-mudahan dapat membantu kepada rekan-rekan semua ya di dunia perbengkelan ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.